Pertama, saya akan berhubungan untuk bermain di Indonesia, karena ibu saya... ...Indonesia melawan Libya. Timnas Indonesia kalah dari Libya dengan skor 0-4 di Titanic Mardan Stadium, Selasa, 2 Januari 2024. Setelah pertandingan Justin Hubner mengakui laga pertamanya bersama Timnas Indonesia sulit. Ia juga baru bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki. Itu adalah pertandingan pertamaku. Ini sangat sulit karena sistemnya baru bagi saya, formasi baru jadi permainannya sulit untuk dimainkan, kata Justin Hubner. Justin Hubner pun menilai timnya harus lebih solid lagi dalam menyerang dan bertahan. Kami perlu berkembang, semua orang bertahan, semua orang menyerang, kami harus lebih kompak, ujarnya. Lebih lanjut, ia mengakui passingnya buruk saat melawan Libya, biasanya hal itu tidak terjadi. Ia pun bertekad untuk lebih bekerja keras. Bagi saya passing saya tidak bagus untuk game ini, biasanya bagus tapi game ini tidak bagus, kata Justin Hubner. Saya perlu berkembang, hanya berjuang lebih keras lagi, ujar pemain 20 tahun itu. Umpan Justin Hubner yang terlihat fatal saat menit ke-89 yang menyebabkan gol ketiga Libya terjadi. Ia hendak berniat memberi umpan ke Jordi Ahmad, namun bola umpannya bisa dipotong Nour Al-Din Al-Kulaib untuk dilesatkan ke gawang Shahrul Trisna. Selanjutnya, tim Nas Indonesia bakal menjalani uji coba kedua melawan Libya pada 5 Januari 2024. Setelah itu tim besutan Shintayong itu uji coba melawan Iran pada 9 Januari 2024 di Qatar. Uji coba ini sebagai persiapan tim Nas Indonesia di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar mulai 12 Januari 2024. Terima kasih telah menonton!